The Power of Bodo Amat Emang Kue Pikirin Dengan memiliki sikap bodo amat akan mengajarkanmu tentang apa saja yang benar-benar penting bagi diri sendiri dengan tidak memedulikan komentar negatif Di sisi lain, ada kata-kata bijak bodo amat yang bisa membuatmu lebih fokus terhadap tujuan hidup dan tidak peduli dengan hal-hal yang bisa menghambatmu Berikut ini kumpulan kata-kata bijak bodo amat Aku tak peduli terhadap apa yang orang katakan tentangku, selama hal itu tidak benar Seseorang yang membencimu karena kamu lebih baik darinya, jangan dengarkan apa katanya dan teruslah melangkah Jangan pusing dengan pendapat orang lain, karena mereka tak akan menolong saat dirimu terjatuh Kamu tidak bisa mengontrol omongan orang lain, namun kamu bisa mengontrol diri kamu sendiri Banyak orang yang pandai dalam menilai orang lain, tapi dirinya terlalu bodoh dalam menilai dirinya sendiri Namanya juga hidup, Tuhan yang menentukan, kita yang menjalankan, orang lain yang memberikan cipiran Aku tak peduli dengan apa yang mereka katakan tentangku, aku yang lebih tahu siapa diriku Jangan dengarkan apa kata mereka karena apa yang mereka katakan, belum tentu benar Tak peduli dengan yang mereka katakan, karena hidupku, aku sendiri yang menentukan Aku tak peduli apa yang orang lain katakan, karena orang lain tak selalu menggunakan otaknya untuk berpikir Terkadang, cara terbaik dalam memecahkan masalah adalah berhenti untuk peduli Ada waktunya stay, ada waktunya on the way, ada waktunya care, dan ada waktunya you don't care Orang cerdas tahu kapan harus mendengarkan orang lain dan kapan harus mengabaikan orang lain Saya tidak peduli apa yang orang katakan tentang saya selama hal itu tidak benar Inilah hidupku, dan aku tidak peduli apapun penilaian kalian Toh, aku hidup bukan untuk membahagiakan orang lain, apalagi menghabiskan waktu mendengar komentar kalian Berhentilah mengkhawatirkan orang yang sama sekali tidak mencemaskanmu Hidup itu singkat, jangan peduli terhadap apa yang mereka katakan, tetap lakukan apa yang membuatmu bahagia Saya tidak peduli apa yang orang katakan tentang saya Saya yang lebih tahu siapa saya, dan tidak harus membuktikan apapun kepada siapapun Jadilah pribadi yang terbaik tanpa harus sirik Jadilah yang paling keren, tanpa harus mencibir hidup orang lain Direndahkan tak akan mungkin jadi sampah dan disanjung tak akan mungkin jadi rembulan Maka, jangan risaukan omongan orang lain, karena setiap orang membaca dirimu dengan pemahaman dan kepentingannya yang berbeda-beda Orang sukses tahu kapan harus mendengarkan perkataan orang lain, kapan juga harus mengabaikan orang lain Jangan pusingkan pendapat dari orang lain yang tak akan menolong jika dirimu gagal Menapaki jalan menuju sukses itu mudah, berusaha dengan semaksimal mungkin dan berpikir jika kau pasti bisa Serta janganlah dengarkan omongan negatif dari orang lain Nilai aku dari diriku sendiri, janganlah menilai diriku hanya dari omongan orang lain Jika kamu melihat keburukan dari diriku, maka beritahukan aku, bukan orang lain, karena yang mampu mengubahnya adalah diriku, bukanlah orang lain Jika tak suka, janganlah dilihat dan jika tak tahu, janganlah bicara Jika tak peduli, janganlah menghakimi dan jika tak bisa memiliki, janganlah membenci Orang mau bicara apapun kepada diriku, aku sama sekali tak peduli, karena aku tak dihidupi oleh mereka Senyum menjadi cara jika kamu itu peduli, begitu juga sebaliknya Aku tak lagi peduli terhadap apa yang dipikirkan oleh orang lain karena orang lain tak selalu berpikir Satu-satunya cara dalam membebaskan beban pikiran ini dengan berhenti untuk memperhatikan apa saja yang dipikirkan oleh orang lain Terima kasih telah menonton!